Anak Ketua DPRD Ambon yang menganiaya remaja hingga tewa sudah ditahan dan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, pelaku diancam hukuman penjara 7 tahun. Penetapan tersangka anak Ketua DPRD Ambon ini dilakukan pada minggu malam. Polisi menegaskan tidak akan tebang pilih terhadap pelaku yang melanggar hukum. Sementara itu Kabupaten Humas Polda Maluku, Kombes Pol Emrum mengatakan sudah ada 3 orang saksi yang dimintai keterangan dalam kasus ini. Dan dari hasil autopsi tersangka dicerat pasal 351 E3 KHP terkait dengan penganiayaan serta mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pihaknya tidak menerapkan pasal perlindungan anak karena berdasarkan identitas korban telah berusia 18 tahun. Bahwa korban berumur 15 tahun, ini perlu kami jelaskan bahwa korban sesuai dengan dokumen kependudukan yang kami dapatkan dari keluarga korban, itu korban lahir tanggal 8 Mei tahun 2005. Dengan demikian sampai dengan hari ini, berarti korban itu sudah berusia 18 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dengan demikian, ada yang mempertanyakan, kenapa sampai tidak dikenakan pasal perlindungan anak, memang tidak bisa digunakan karena memang korban berusia 18 tahun. Di atas 18 tahun.